Pemirang Pusat Muhammadiyah selenggarakan resepsi milat yang ke-109 dengan mengusung tema optimis hadapi pandemi COVID-19 menebar nilai utama yang diselenggarakan secara luring dan daring. Cara langsung, Ketua Umum Pemirang Pusat Muhammadiyah dan Nasi memberikan pidato ibtidah pada milat kali ini. Muhammadiyah sudah berusia ke-109 tahun pada tanggal 18 November 2021. Dengan mengusung tema optimis hadapi pandemi COVID-19 menebar nilai utama dalam tema milat Muhammadiyah kali ini memiliki empat tujuan. Yang pertama, agar seluruh warga bangsa menjaga terus semangat optimisme, kebersamaan, dan menguatkan nilai-nilai kebersamaan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, mengajak bangsa mengembangkan nilai-nilai utama dengan semangat ta'awun dan kebinekaan. Ketiga, agar masyarakat Indonesia dan elit bangsa mengutamakan keutuhan dan persatuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Serta yang keempat, agar semua pihak membangun nilai kemajuan sebagai komitmen kolektif. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nasi menyampaikan optimis hadapi COVID-19 sengaja menjadi isu baru atau isu milat. Agar masyarakat Indonesia bisa bangkit dan dapat menyasar kesadaran kolektif bangsa kita. Itu memang kita sengaja menjadi isu baru atau isu milat. Agar masyarakat Indonesia itu bisa bangkit. Kalau pemerintah waktu kemarin pemerintah tumbuh dan bangkit, maka kita ingin menyasar kesadaran kolektif bangsa kita bahwa memang kita berat menghadapi pandemi ini, bahkan kita berdua untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia terkait COVID-19. yang bergumlahnya lebih dari serata yang kemarin pemerintah. Kemudian maka di pemerintah dunia juga sampai 5 juta kemastian. Maka kita seberat apapun itu harus punya optimis. Pelang-pelang kita bisa di luar dari pandemi ini. Acara Milat Muhammadiyah ke-109 ini digelar secara luring dan daring. Secara luring digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan peserta terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk daring ditayangkan TVMU, Youtube Muhammadiyah Channel, serta platform resmi Muhammadiyah lainnya. El Mariana, Salsabila Adzani memberitakan dari Yogyakarta.